Hai guys, hari ini kita mau bahas untuk bagaimana cara menyelesaikan tambah tangan untuk pecahan Nah, disini kita lihat contoh soal nomor 1, yaitu 1 per 2 ditambah 1 per 3 Kita cari KPK dari 1 per 2 dan 1 per 3, yaitu KPK dari 2 dan 3 Yang paling kecil adalah 6 6 ditambah 6 Nah, setelah ini 6 bagi 2 sama dengan 3 3 kali 1 sama dengan 3 Kemudian 6 6 bagi 3 sama dengan 2 2 kali 1 sama dengan 2 Jadi hasil 1 per 2 dengan hasil 3 adalah 5 per 6 Lanjut ke soal nomor 2 Karena disini soal nomor 2 adalah penyebutnya sama Nah, jadi kita langsung jawab aja langsung pembilang, tambah pembilang, penyebut-tambah penyebut 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2 Ditambah 4 bagi 4 sama dengan 1 1 kali 1 sama dengan 1 Jadi hasil dari 1 per 2 dengan 1 per 4 adalah 3 per 4 Lanjut soal nomor 4 Kita cari KPK dari 3 dan 4, yaitu adalah 12 12 bagi 3 sama dengan 4 12 bagi 3 sama dengan 4 4 kali 1 sama dengan 4 Kemudian ini 12 bagi 4 sama dengan 3 3 kali 1 sama dengan 3 Jadi hasil dari 1 per 3 dengan 4 adalah 7 per 12 Lanjut soal nomor 5 1 per 2 dengan 1 per 5 Kita cari KPKnya Dari 2 dari 5, yaitu adalah 10 10 bagi 2 sama dengan 5 5 kali 1 sama dengan 5 Ditambah 10 bagi 5 Sama dengan 2 2 kali 1 sama dengan 2 Jadi hasil 1 per 2 dengan 1 per 5 adalah 7 per 10 Kita langsung soal nomor 6 Seperti 3 dengan 1 per 5 Kita cari KPKnya KPKnya adalah 5 per 10 15 bagi 3 sama dengan 5 5 kali 1 sama dengan 5 15 bagi 5 sama dengan 3 3 kali 1 sama dengan 3 Jadi hasil seperti 3 dengan 1 per 5 adalah 8 per 15 Lanjut soal nomor 7 Kita cari KPKnya Yaitu 20 KPK dari 4 dan 5 20 bagi 4 sama dengan 5 5 kali 1 sama dengan 5 20 bagi 5 sama dengan 5 20 bagi 5 sama dengan 4 4 kali 1 sama dengan 4 Jadi hasil 1 per 4 dan 6 per 5 adalah 9 per 20 Nah karena disini untuk soal nomor 8 Karena penyebutnya tidak sama Kita juga cari KPK Kita samakan dengan kita mencari KPKnya Yaitu 6 6 kali 2 sama dengan 6 bagi 2 Sama dengan 3 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 6 3 ditambah 6 bagi 6 sama dengan 6 6 kali 1 sama dengan 1 Jadi hasil 1 per 2 ditambah 1 per 6 adalah 4 per 6 Disini bisa disederhanakan Yaitu masa-masa dibagi 2 4 bagi 2 sama dengan 2 6 bagi 2 sama dengan 3 Jadi hasil 1 per 2 ditambah 1 per 6 adalah 2 per 3 Lanjut nomor 9 Kita cari juga KPKnya berapa Karena disini menyebutnya tidak sama Yaitu KPKnya adalah 6 6 bagi 3 sama dengan 2 2 kali 1 sama dengan 2 Kemudian 6 bagi 6 sama dengan 1 1 kali 1 sama dengan 1 Jadi hasil 3 ditambah 6 adalah 3 per 6 Atau kira bisa lebih kecil Karena disederhanakan Yaitu masa-masa penyebutan pembilangnya Dibagi 3 Yaitu adalah 1 per 2 Jadi hasil 3 ditambah 6 adalah 1 per 2 Kemudian ini Salah nomor 10 Karena penyebutannya juga tidak sama Kita cari KPKnya Yaitu adalah 12 12 bagi 4 sama dengan 3 3 kali 1 sama dengan 3 Ditambah 12 bagi 6 sama dengan 2 2 kali 1 adalah 2 Jadi hasil dari 1 per 4 dan 6 per 6 adalah 5 12 Salah nomor 11 Kita cari sama Karena penyebutannya tidak sama Kita cari Kita samakan dengan kita cari KPKnya Yaitu adalah 30 30 bagi 5 sama dengan 6 6 kali 1 sama dengan 6 Kemudian ini 30 bagi 6 sama dengan 5 5 kali 1 sama dengan 5 Jadi hasil 1 per 5 dan 1 per 6 adalah 11 per 30 Kemudian ini 1 per 6 dan 1 per 6 Disini karena penyebutannya sama Langsung saja tambahkan pembilangnya Yaitu 2 per 6 Kita lebih sederhanakan lagi Masuk-masuk membilangkan penyebutnya Kita bagi 2 Yaitu 1 per 3 Kemudian ini Karena disini adalah pembilangnya Sama Kita langsung saja tambahin Jadi ini tetap penyebutnya 1 per 3 1 tambah 1 sama dengan 2 Jadi hasil 1 per 3 Ditambah 1 per 3 adalah 2 per 3 Ini soal nomor 14 Sama Karena penyebutnya disini sama sama 4 Mereka disini penyebutnya juga 4 4 Kita tambahkan pembilangnya 1 tambah 1 sama dengan 2 Jadi hasil 1 per 4 ditambah 1 per 4 adalah 2 per 4 Atau kita bisa sederhanakan Masuk-masuk membilangkan penyebutnya Kita bagi 2 Yaitu adalah 1 per 2 Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 4 adalah 1 per 2 hasilnya Kemudian ini 1 per 5 Karena disini pembilangnya Karena disini penyebutnya sama Kita langsung tulis saja 5 Penyebutnya Pembilangnya kita tambahin 1 tambah 1 sama dengan 2 Jadi hasil 1 per 5 ditambah 1 per 5 adalah 2 per 5 Jadi untuk hari ini Kita bahas tentang penambahan Pecahan Kalau ada pertanyaan silahkan Komen di kolom komentar Nanti aku akan menjawab ya Sekian dulu untuk video Sekali ini Atau penambahan pecahan See you guys in the next video Bye Bye